Pernikahan siri Nisa dan Ayus dibocorkan mantan personil Sabian, begini reaksi keluarga. Drama perselingkuhan diantara Nisa Sabian dan Ayus selaku penggawa Ben Sabian semakin melebar. Yang terbaru keduanya dikabarkan sudah melakukan pernikahan siri sejak 2 tahun lalu. Kabar pernikahan siri ini pertama kali mencuat di akun gosip Instagram dan menyeret nama Anisa Rahma, ex Sabian, yang diduga menyebarkan informasi itu. Namun manajer Anisa membantah hal tersebut. Berita tersebut tidak benar, Anisa Rahma tidak pernah memberikan statement apapun. Kami juga merasa dirugikan dengan adanya kabar yang membawa nama Anisa Rahman. Kata Maria saat dihubungi kapanlagi.com pada Kamis malam 18 Februari 2021. Saat kabar pernikahan siri ini ditanyakan kepada Fadila Nova selaku adik Ahmad Fairus alias Ayus, ia mengaku tidak mengetahuinya. Ia juga tidak memiliki bukti-bukti yang mengarah ke sana. Belum tahu, belum ada bukti, kata Nova saat dihubungi melalui sambungan telpon pada Jumat 19 Februari 2021. Fadila Nova juga tidak pernah mendengar kabar pernikahan siri itu datang dari Riri Fairus. Menurutnya dan Riri memang hubungan tersebut belum sampai ke pernikahan. Tidak juga ya info dari Riri, sepengetahuan kami tidak ada pernikahan siri, ternasnya. Usai heboh dengan perharap perselingkuhan, rumor pernikahan siri antara Nisa Sabian dan Ayus kini seolah terus mengemuka. Bahkan beberapa video beredar menggambarkan mereka saling panggil dengan sebutan Umi dan Abi. Nisa dan Ayus tengah berjalan dengan Ustadz Zaki Mirza. Nisa dan Ayus saling ngobrol dan Ustadz Zaki Mirza memperhatikan dengan heran. Lo dulu atau Umi dulu? Apa? Tanya Ayus. Umi dulu, Umi dulu, jawab Nisa antusias. Ustadz Zaki Mirza jadi heran siapa yang dimaksud dengan panggilan Umi. Umi siapa sih? Tanya Ustadz Zaki Mirza. Ayus pun menjawab Nisa. Ustadz Zaki Mirza pun menjawab sambil terheran-heran. Oh, Umi, sahut Ustadz Zaki Mirza. Nisa pun bergelagat manja dengan tersenyum sembari menyadarkan kepala ke telapak tangannya. Kemudian sebuah video TikTok memperlihatkan Nisa ingin main gitar. Dia berada di samping Ayus karena ingin diajarkan main gitar. Yaudah, Umi aja main gitar. Eh, saja, kata Nisa. Ya, sip, tapi jangan yang susah-susah, ucapnya melanjutkan. Saat Ayus ingin mengajarkan Nisa sebuah lagu, dia mendolak dengan cara manja. Ia meminta untuk diajarkan lagu yang tidak terlalu susah. Ih, Bang Ayus jangan. Nggak mau, nggak suka, nggak like. Ajarin, ajarin. Sambung Nisa. Selain itu, personil Sabian lainnya juga buka suara menanggapi terbongkarnya perselingkuhan Ayus dan Nisa Sabian. Ex-personil grup musik Sabian Gambus yang bernama TB turut kaget mendengar kabar yang kini telah beredar luas. Mantan personil Sabian Gambus ikut kaget dengan permasalahan tersebut. Kaget pertama, kedua kesal, kok bisa, ujar TB dikutip dari YouTube Star Story pada Jumat 19 Februari 2021. Jalinan asmara Nisa Sabian dan Ayus disebut sudah sejak 2018 silam. Apalagi rumor beredar dari dua tahun lalu. Dua tahun lalu masih ada saya di situ. Kalau sampai hal ini terjadi benar, kami seorang personil di sana dirugikan dong dengan sebuah pekerjaan yang di luar aktivitas, yang di luar jalur, lanjutnya. Terkadang para istri personil Sabian Gambus ikut menemani manggung. TB mengungkap tak ada yang aneh dari hubungan Riri Virus, Ayus Sabian, dan Nisa Sabian. Ada beberapa event istri ikut, tapi ada beberapa event juga yang istri gak diikutkan. Terakhir ada event semua istri kumpul, itu di stasiun TV, acara live. Saya gak melihat ada yang beda, di Nisa sendiri sama istrinya Ayus akrab, akrab banget. TB mengakui Nisa Sabian begitu akrab dan sering pergi bersama Riri Virus. Nisa sama istri Ayus itu kalau kita gak ada event itu, dia jalan kemana, itu sering, gak sekali, tapi beberapa kali. Makanya kaget banget, kok bisa gitu sih, ujar TB. TB tak pernah merasa curiga dengan kedekatan Ayus Sabian dan Nisa Sabian. Mendingan ramai sekalian supaya ada introspeksi diantaranya. Sesuatu yang gak diketahui, malah gak ada introspeksinya. Malah akan terus-terusan lebih berbahaya, tutur TB. Di sisi lain, Syakir Daulai ikut menanggapi soal isu perselingkuhan tersebut, namun mengaku enggan mengomentari terlalu jauh masalah tersebut. Syakir Doain yang terbaik, namanya manusia, kita gak bisa menilai. Itu kan gimana Allah menilai. Ujar Syakir Daulai di kawasan Kapten Tendian Jakarta Selatan. Dan yang tahu keluarga mereka juga mereka. Kami sih selalu mendoakan yang terbaik, sambungnya. Ia berharap adanya isu perselingkuhan ini tak lantas membuat masyarakat menyoroti Nisa Sabian, mengaikkan perempuan berhijab dengan isu sebagai orang ketiga. Menurutnya, dua hal tersebut tak saling berhubungan, sehingga tak semestinya disangkut bautkan. Catatannya buat Syakir adalah, semoga ini gak jadi cemohan buat orang. Artinya, jangan hijabnya, jangan solawat yang dicemoh ya. Tapi mungkin hal-hal yang kita gak tahu biasanya, kata Syakir. Syakir sih doain yang terbaik saja, intinya berhijab itu kewajiban dari Allah SWT. Terakhir, ia mengatakan setiap orang pasti pernah berbuat salah. Oleh karena itu, ia berharap agar tidak ada yang menghakimi bahwa seseorang telah bersalah. Jadi buat Syakir jangan mempermasalahkan hijabnya. Jangan mempermasalahkan solawatnya, karena hijab dan solawat perintah Allah. Sedangkan kita manusia gak luput dari kesalahan. Bungkas Syakir Momen kemesraan Nisa Sabian dan Ayus kini seolah semakin banyak dibongkar oleh netizen. Setelah adanya video Nisa yang mengaku jomblo, kini beredar cek mesra diduga antara mereka berdua. Pesan itu beredar di beberapa akun gosip Instagram. Yang salah satunya diunggah oleh akun etmaimpo. Meski belum dipastikan kebenaran dari pelaku chat tersebut, namun pada unggahan itu diselipkan foto mereka berdua. Dengan judul bukti chat WA Ayus dan Nisa Sabian. Lalu apa saja isi dari chat mesra yang diduga dilakukan Ayus dan Nisa tersebut? Tertulis dengan sangat jelas ada nama mereka berdua. Chat awalan diduga dari Nisa. Mas Ayus sayang jangan lupa jaga kesehatan. Tulis seseorang yang diduga Nisa. Iya dek makasih ya perhatiannya. Semakin cinta sama dek Nisa. Balasan seseorang yang diduga Ayus. Iya mas Ayus semua demi cinta. Tertulis pada kalimat akhir dalam percakapan WA yang diduga antara Nisa Sabian dan Ayus tersebut. Seperti diketahui hubungan terlarang antara Nisa Sabian dan Ayus sudah terjalin sejak dua tahun lalu. Mereka menyembunyikannya dari Riri Fairus, istri Ayus. Sempat ketahuan Riri memaafkan mereka berdua. Namun mereka mengulangi lagi sampai Riri tak kuasa menahan sabar. Riri mengugat cerai Ayus pada bulan Februari 2021. Terima kasih telah menonton!